Hai teman-teman sekalian video kali ini membahas tentang harga-harga yang ada di supermarket salah satu supermarket yang ada di negara Azerbaijan tonton video kami sampai tuntas ya dan jangan lupa untuk subscribe like dan comment di video kami Terima kasih tidak hai hai selamat menikmati oke teman-teman aku mau nunjukin belanja kebutuhan yang udah habis ya di rumah tapi ini hanya beberapa ya teman-teman tadi sempat buat beberapa video tapi karena gak bisa terlalu lama buatnya diem-diem jadi videonya hanya beberapa aja ya teman-teman tapi aku mau nunjukin ini belanjaan yang tadi aku beli jadi totalnya sekitar 18 manat ini teman-teman 20 kutik jadi aku lagi menunjukin apa-apa aja barang-barangnya yang pertama itu adalah nih yurdom itu adalah minyak jadi minyak makan disini ya ini yang satu liter ya teman-teman satu liter ini minyak makan tuh disini ada dua yang pertama minyak makan dari bunga matahari dan minyak makan minyak getun ya ini satu liter harganya 3 manat 88 kutik ya ini yang pertama terus yang kedua itu adalah ini biskuit ya teman-teman ini biskuit dua biskuit nih ini biskuitnya satu jadi kami suka makan biskuit ini karena dia mengandung kismis ya ini tebel ini harganya sekitar satu manat 15 kutik ini ya ini dua ya teman-teman kemudian barang selanjutnya adalah dus dus itu adalah garam minyak teman-teman garam dus itu harganya sekitar 0,44 kepik ya terus barang selanjutnya adalah butter ini butter butter ini saya beli yang sedikit aja ya 200 gram ini harganya satu manat 44 kepik ya terus barang selanjutnya adalah un un itu adalah apa ini tepung 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 roti nah ini satu kilo ya teman-teman satu kilo ini dia barangnya satu kilo harganya ini satu manat 33 35 kepik ya 35 kepik terus barang selanjutnya adalah presiden ini adalah pendir pendir ya bahasanya cheese keju ini ini ukurannya lebih tebal ya teman-teman ukurannya yang tipisnya kami tebeli tapi yang kebelan nah ini harganya sekitar satu manat ini 5 manat ini ya teman-teman 5 manat 19 kepik terus barang selanjutnya adalah yumurta yumurta ini adalah telur jadi telurnya isinya 15 15 putir harganya 1 manat 80 kepik ini ya teman-teman ini 1 manat 80 kepik ini telurnya jadi kita beli 2 jadi total telurnya 30 putir oke teman-teman jadi total semua belanjaan kita 18 manat 20 kepik oke inilah contoh barang apa aja yang kita beli mingguannya oke teman-teman cukup sekian informasi dari saya semoga informasi ini memberikan manfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di next video bye bye